Guys, 5 penyakit ini bisa tertular kalau kalian itu sering bertukar ludah. Yang pertama nih ada penyakit herpes simplex 1 atau herpes oral. Nah, penyakit ini tuh bisa ditularkan ketika kalian bertukar ludah dengan orang yang memang mempunyai virus ini di badannya guys. Nah, walaupun orang ini tidak menunjukkan gejala, tetapi ada yang namanya pelepasan asimptomatik, yaitu pelepasan lendir ketika kalian bertukar ludah dengan orang yang terkontaminasi dengan virus ini. Yang kedua nih ada meningitis. Tentunya penyakit meningitis ini bukan meningitis yang benar-benar meningitis, tetapi meningitis bakterial, yaitu meningitis yang bisa ditularkan melalui kegiatan oral. Yang ketiga nih ada penyakit mononukleosis. Penyakit ini dikenal sebagai penyakit bertukar ludah. Nah, penyakit ini tuh walaupun tidak berbahaya, tetapi bisa menyebabkan komplikasi seperti pembesaran limpa, gangguan hati, anemia, penyakit jantung, atau komplikasi pada sistem syaraf. Selanjutnya nih ada radang gusi. Nah, karena radang gusi ini disebutkan oleh bateri, jadi pastikan teman yang kalian ajak untuk bertukar ludah itu mempunyai kebersihan yang benar-benar maksimal guys. Yang terakhir nih ada virus hepatitis B. Nah, virus ini tuh terdapat pada air liur, air mani, dan pada darah. Otomatis nih ketika kalian bertukar ludah dengan orang yang mempunyai penyakit hepatitis B, maka kalian akan langsung tertular. Nah, itu tadi nih guys penyakit-penyakit yang bisa ditularkan melalui bertukar ludah. Nah, kira-kira kalian habis ini mikir nggak sih kalau mau bertukar ludah sembarangan? Comment dong!